Mungkin biasanya tidak dengan barang-barang yang bagus atau yang memang cocoknya buat seperti itu Atau hanya cuman comot sana comot sini dia nggak bagus atau kalau istilahnya Om Fitrat nggak proper Hai halo sahabat Jeep, selamat datang di channel Pioneer Jeep bersama aku Alvin Dan kalian lihat di belakang saya udah ada mobil siapa nih Ya inilah mobil dari Om Dito, ini kalau channelnya Handito Anjing Kampung 4x4 So guys ini dia mobil Om Dito dan kebetulan hari ini tuh Om Dito lagi main-main nih ke Pioneer Jeep So dia datang tuh pengen kita ajakin sebenarnya guys kita mau ngajakin Om Dito untuk main off-road Nyobain si Hulk nih jadi sebelum kita main di track ya nanti aku akan rahasiakan untuk tracknya dimana Nah jadi kita pengen tanya Om Dito dulu nih mengenai si Hulk secara tampilan dan juga secara suspensi segala macem Itu udah mumpuni belum buat dipakai off-road dan gear speed juga nih kira-kira kurangnya dari mobil kita tuh apa Ada apa enggak kayak gitu sahabat Jeep Yaudah langsung aja nih kita lihat Om Dito nya Let's go Oke sahabat Jeep Nih di sebelah aku udah ada Om Dito nih Apa kabar Om Sehat Om Thank you banget nih Om udah datang ke Pioneer Jeep nih Om Sama-sama Om Jadi gimana Om Kan kita nanti Senin nih ada rencana nih mau main bareng sekalian Om Dito ngerasain nih Hulknya kita nih Oh iya Cuman kita doang yang ngerasain nih si hijau nih Jadi sebelum kita Senin bareng-bareng tes si hijau Om Aku pengen nanya sedikit nih mengenai si Hulk nih kira-kira ada yang perlu kita cek-cek lagi atau perbaiki lagi Om Persiapan buat hari Senin nanti gitu sih Kalau tadi udah dilihat sih cuma ada satu tadi ya yang ternyata kan link trackbar eh link stabilizer belakang Belum diganti yang panjang lagi Nah sependek Nah itu aja Lainnya sih oke tinggal kita tes nanti di asfal gimana Terus di track yang suspensi ini bisa seperti apa sih di track yang nanti kita cobain Oke siap Thank you deh Om Berarti kurang lebih untuk si Hulk nih secara sekilas Om Dito udah lihat udah oke nih Wah ini sih oke banget ya Karena udah hampir gak ada yang standar kaki-kakinya nih Iya udah gak standar Om Armnya semua udah ganti Arm itu udah ganti Yang apa namanya pair, suspensi, shock breakernya, stabilizernya Semuanya udah diganti semua kan Tinggal kita tes di track yang mewakili bahwa suspensi ini memang cocok gak buat offroad kan gitu Iya betul Cuman aku juga pengen request sama Om Dito nih nanti testnya jangan cuman buat offroad Om Tapi buat harian juga harus di tes dong Nah kita coba Mayoritas orang-orang di Jakarta nih apalagi yang punya jeep di Jakarta Kadang tuh dipake buat harian juga Om Jadi gak cuman offroad Sering Tapi buat harian juga gitu Jadi biar dapet gua nih kayak mobil hybrid lah Iya Jadi untuk offroad oke Buat di on route juga oke Biar pas Harusnya sih kalo di offroad oke di on route oke juga harusnya Boleh Sementar mungkin Senen Om bisa kasih edukasi juga nih mengenai mobil jeep Kalo udah di lift kit kan banyak yang bilang nih limbung 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 dong Iya Nanti kita tes Kita tes Kalian lihat Kira-kira kalo mobil di lift kit limbung itu mitos apa fakta dong nanti Ya ada yang begitu Hmm Jadi fakta juga sebetulnya Oke Karena mungkin biasanya tidak dengan barang-barang yang bagus atau yang memang cocoknya buat seperti itu Atau hanya cuman Comot sana comot sini Oh oke Gak bagus Atau kalo istilahnya Om Fitrat itu gak proper Oh iya gak proper Jadi Modifikasi jeep juga emang harus proper ya Oh iya harus Sesuai kondisi juga kan Karena kan ditinggikan itu merubah geometri suspensi Jadi kalo sesuatu yang dirubah itu Di usahakan dia kembali normal lagi untuk geometrinya Walaupun dia ditinggikan Oke Itu Tapi ada konsekuensinya entah apa Itu Settingan ya Kalo aku boleh rangkum dari Om bilang ya Percuma kayak Udah install barang-barang brand-brand oke Brand-brand Brand-brand bagus Tapi kalo settingan yang gak pas Nah Apalagi ini kan shock breakernya ada adjustable ya Ada Stellan nya kan Ya ada Stellan Yang pasti Stellan itu akan berguna untuk di off-road On-road Itu kan Oh betul Jadi mesti kita tes dulu Nanti pas di on-road itu kita pake yang Stellan apa Kita mesti tes Oke Itu kalo dia dibikin empuk udah pasti mobil tinggi Pasti limbung Pasti Hmm Gitu Kalo bisa di setel Pasti enak deh kalo untuk kecepatan Kecepatan tinggi ya Tapi kalo untuk Jeep Ya udah pasti mobil tinggi itu tidak buat kebut sih sebetulnya Ya betul Kalo mobil mungkin Mungkin mobil lain yang Ya Mobil sedan gitu ya Ya gitu Karena Pertama kita ada batas kecepatan juga Terus Yang pasti ini adalah menggunakan ban MT Pan MT Pan MT itu untuk kecepatannya memang ada maksimumnya Tapi Yang sudah dipastikan bahwa gripnya akan berkurang pada saat di jalan asfalt Apalagi kalo hujan Oh Siap Itu dia Ya oke deh Thank you Om Dito udah datang Sama-sama Terima kasih Terima kasih Tontonin terus nih Channel Peony Jeep juga Dan channel Om Dito juga nih Apa namanya channel Om Eh Han Dito Anjing Kampung Oke Nanti aku tulis di bawah Han Dito Anjing Kampung Jangan lupa di like juga Comment subscribe Jangan juga di share nih Ke temen-temen kalian Karena Om Dito nih sering banget nih Bagian-bagian video mengenai edukasi-edukasi tentang mobil 4x4 Kebetulan begitu Oke deh Yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Dadah